Kepala Lembaga Kesehatan Robert Koch, Institut RKI, pada selasa 22 Desember mensinyalir kemungkinan besar mutasi virus corona yang ditemukan di Inggris juga ada di Jerman. Namun ia menambahkan bahwa hal itu belum muncul dalam datanya. Kepala Unit Perawatan Intensif Universitas Ajen Prof. Gernot Marks mengatakan bagi masyarakat awam, Natal adalah waktu untuk berefleksi dan berdamai. Untuk itu pihaknya membuka Unit Perawatan Intensif lagi untuk menciptakan kapasitas tambahan agar dapat menampung semua jenis keadaan darurat secara memadai, termasuk keadaan darurat normal seperti kecelakaan di jalan raya dan juga pasien COVID-19. Kepala RKI Lauterwiller selama konferensi pers di Berlin mengimbau warga Jerman untuk menjaga kontak dengan orang lain seminimal mungkin dan tidak melakukan perjalanan selama Natal untuk mencoba memperlambat penyebaran virus corona. Lotharwiller menambahkan pembatasan keadaan darurat secara memperlambat penyebaran virus corona. Perasaan yang diperlukan warga ini akan memakan waktu beberapa minggu hingga jumlah kasus dan jumlah korban tewas menurun. Di Ajen, rumah sakit setempat mengatakan mereka membuka bangsal perawatan intensif lain juga untuk pasien gawat darurat yang biasanya mereka dapatkan, serta pasien COVID-19. Dari Berlin, Jerman, kontributor Sentra TV, melaporkan.